Di kantor KPU Kota Kediri Pasangan incumbent calon wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan wakilnya Lilik Muhibah di antar ratusan simpatisannya mendatangi kantor KPU Kota Kediri untuk mendaftarkan diri secara resmi. Berkas-berkas syarat pendaftaran langsung diserahkan kepada anggota KPU untuk dilakukan pengecekan. Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofik menjelaskan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran calon wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan pasangannya Lilik Muhibah. Meskipun berkasnya dinilai sudah lengkap, nantinya akan diteliti atau diverifikasi ulang sebelum akhirnya diumumkan tanggal 17 atau 18 Januari nanti. Pendaftaran hari pertama baru satu pasangan calon ya, Bapak Haji Abdullah Abu Bakar yang berpasangan dengan Ibu Ajak Lilik Muhibah. Alhamdulillah berkasnya sudah lengkap, baik tentang persyaratan pencalonan. Proses pendaftaran pasangan calon akan ditutup tanggal 10 Januari besok hingga pukul 12 malam. Selanjutnya, pasangan calon akan menjalani tes kesehatan tanggal 11 hingga 12 Januari di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Seperti diketahui, pasangan inkamban Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah diusung dan didukung oleh lima partai koalisi. Dua partai pengusung antaranya PAN dan Nasdem. Sementara tiga partai pendukung lainnya yakni PDIP, PKS, dan Demokrat. Terima kasih. Terima kasih.